Intro Beredar broadcast informasi perekrutan aparatur sipil negara atau ASN baru di Kabupaten Trenggalek ditanggapi serius oleh wakil rakyat. Mengingat pesan berantai yang beredar tersebut berupa informasi yang belum jelas, DPRD menekankan agar masyarakat lebih selektif saat mendapatkan informasi. Intro Setelah dilakukan cross-check terhadap pemerintah Kabupaten Trenggalek, broadcast informasi petunjuk teknis perekrutan ASN baru di Trenggalek yang tersebar melalui pesan berantai di media sosial, dipastikan bahwa informasi tersebut merupakan informasi bohong atau hoax. Pastinya penanggung jawab dan sumber informasi dari broadcast tersebut tidak diketahui secara pasti. Oleh karena itu pihak DPRD berharap agar masyarakat lebih peduli terhadap informasi yang diterima, salah satunya dengan menggali kebenaran informasi yang baru diterimanya. Intro Menanggapi hal ini Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Agus Cahyono menjelaskan, pihaknya tidak begitu merespon informasi petunjuk teknis perekrutan ASN di Trenggalek tersebut. Pastinya informasi tersebut belum jelas adanya. Oleh karena itu pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum pasti kebenarannya. Intro Ya itu saya sendiri belum, ano ya, tidak begitu merespon terkait dengan isu-isu tersebut. Dan DPRD lebih semuanya menunggu informasi yang resmi. Karena kita tahu sekarang dengan kemajuan teknologi, media sosial, itu kadang-kadang semua informasi itu kadang meragukan. Jadi kita tunggu informasi. Lalu diketahui bahwa salah satu cara untuk memastikan kebenaran informasi yaitu dengan cara mencari tahu secara langsung kepada pihak yang lebih berkompeten terkait informasi tersebut. Jika informasi yang beredar tersebut terkait perekrutan ASN, maka salah satu yang berkompeten dalam hal ini adalah Badan Kebegawaian Daerah ataupun Bupati Setempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.